Pengembangan riset untuk menemukan vaksin COVID-19 di Indonesia tinggal selangkah lagi. Agustus ini, Indonesia siap uji klinis tahap 3 calon vaksin COVID-19 yang didatangkan dari Tiongkok. Jika berhasil, vaksin mulai diproduksi tahun depan. Sejak 19 Juli lalu, sudah ada 2.400 calon vaksin COVID-19 mendarat di Indonesia. Melalui Induk Holding BUMN Farmasi, Bio Farma Indonesia, siap memulai uji klinis tahap ketiga calon vaksin COVID-19 dari Sinovac Agustus ini. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, menyatakan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 dijadwalkan akan berjalan selama 6 bulan. Targetnya, pengujian akan rampung Januari 2021. Bila uji klinis berhasil dan mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama 2021. Menurut Honesti, Bio Farma sudah menyiapkan fasilitas produksi dengan kapasitas produksi maksimal di 250 juta dosis. Jalan vaksin COVID-19 ini kini tengah diuji di internal laboratorium Bio Farma. Namun, untuk uji klinis akan dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Pengujian melibatkan 1.620 subyek riset berusia 18-59 tahun dengan kriteria tertentu. Sisa calon vaksin akan digunakan untuk pengujian di beberapa laboratorium lain, seperti Laboratorium Bio Farma serta Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Dalam uji klinis calon vaksin COVID-19, Bio Farma bekerjasama dengan Badan POM sebagai regulator dan Fakultas Kedokteran dalam uji klinis vaksin. Ada pun Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai penasehat medis, serta pelaksana uji titer antibody netralisasi. Mengapa Bio Farma menggandeng Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok? Menurut Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, alasan pemilihan Sinovac sebagai mitra lantaran platform vaksin atau metode pembuatan vaksin yang digunakan Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma saat ini. Bio Farma berpengalaman dalam pembuatan vaksin dengan metode inaktivasi seperti dalam produksi vaksin Pertusis. Kedatangan calon vaksin COVID-19 ini ke Indonesia diperlakukan sebagai barang diplomatik. Ini upaya diplomasi Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Uji klinis tahap ketiga ini merupakan bagian pengujian secara luas di beberapa negara. Lazim dilakukan dalam produksi vaksin. Selain di Tiongkok dan Indonesia, Sinovac juga menguji klinis calon vaksin COVID-19 di Bangladesh, Brazil, dan India. Jika uji klinis ini berhasil, maka Indonesia akan mendapat prioritas dari produsen vaksin. Di tahun pertama produksi pada 2021, Sinovac bisa memproduksi 150 juta dosis. 20 juta di antaranya akan diolakasikan ke Indonesia. Namun uji klinis calon vaksin menurut Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ikman, Herawati Supolo Sudoyo, belum tentu akan berhasil. Ada peluang gagal, misalnya efektivitas vaksin rendah di Indonesia. Atau belum tentu cocok di semua negara. Semua vaksin menurut Prof. Herawati ada resiko, misalnya memicu alergi atau hipersensitivitas. Selain dari Sinovac, ada dua calon vaksin lain yang juga akan diuji klinis di Indonesia. Ada pun vaksin dalam negeri, dikembangkan Lembaga Ikman, dan dijadwalkan selesai awal 2021 sebelum siap diuji klinis. Bagaimana sebenarnya upaya menemukan vaksin COVID-19? Tahap pertama, membuat calon vaksin. Kedua, uji coba ke hewan sebelum melangkah ke fase 1, yaitu uji coba ke manusia dalam jumlah terbatas. Kemudian fase 2, uji keamanan dan kemanjuran obat ke manusia dalam jumlah menengah. Nah, fase ketiga adalah uji coba keamanan dan kemanjuran dalam jumlah yang lebih besar. Dimungkinkan juga muncul fase gabungan, misalnya fase 1 dan 2 digabung untuk mempercepat penemuan vaksin. Kemudian, sebelum diproduksi masal, harus mendapat persetujuan, yaitu tinjauan dan persetujuan hasil uji coba oleh regulator di setiap negara. Dunia menantikan vaksin dan obat yang efektif mengatasi COVID-19. Menurut catatan WHO, 15 Juli lalu, ada 160 calon vaksin virus COVID-19 yang tengah dikembangkan di sejumlah negara. Sebanyak 26 diantaranya diuji coba ke manusia. Berikut sejumlah negara pengembang calon vaksin COVID-19.